Intro Sekarang banyak juga orang mendapatkan uang Kalau tadi dengan cara menjadi youtuber dan sebagainya Ini ada juga mendapatkan uang dengan cara membuat game-game online Jadi kalau kayak gitu penghasilan seperti itu gimana Bu ya? Kita tidak ngerti seperti apa sih main gamenya Kalau ternyata kita membayar kemudian kita ber-berapa kita membayar kemudian semacam Jadi dengan kita membeli aplikasi tersebut itu kan tentu akan mendapatkan keuntungan Bu ya? Makanya pembelian aplikasi itu semacam gini loh ya Saya membayar sesuatu kemudian saya akan mengambil Kalau berhasil saya dapat kalau tidak, nah ini judi Hanya itu gambarannya seperti kalau kita pergi ke mal kan ada kita membayar apa Nanti dengan suatu alat kita ngambil sesuatu kan itu spekulasi kan Tidak jelas beli apa kan Demi-demi adalah haram, tidak boleh Tapi untuk yang membuat gamenya Bu ya Untuk yang membuat game itu menjadi game online Nah itu kan sama seperti tadi membuat konten-konten di Youtube sehingga tenar gitu Bu ya Nah ini dia membuat, ada orang yang kadang memang mempunyai ide membuat game di online Untuk dibeli oleh orang-orang Bu ya Kalau Itu seperti apa hukumnya Bu ya? Kalau masalah menjual, misalnya kita membuat satu game di online, di internet Kemudian siapapun yang menginginkan adalah kita jual Jadi game itu adalah, jadi permainan seperti itu asal tidak membayar itu hal-hal yang Yang bukan, bukan, tidak ada hukum haram, tidak ada ini Karena game permainan, tapi di saat mengganggu orang Kan permasalahannya game itu bukan masalah game ya kan Mengganggu penyita waktu, ya kan Berarti game itu seperti permainan lah Asalkan di sini tidak ada haram, tidak ada gambar yang ini kan Itu sekedar permainan, permainan Kayak orang main dam-daman atau main catur dan sebagainya Tapi kalau sudah menjadikan lalai, lupa, sholat dan sebagainya jadi haram di situ Jadi itu adalah asal barang mubah itu sebetulnya Jadi bisa masuk buat subhat berarti Bu ya? Mubah tidak sampai subhat kalau mubah Kalau mubah, tapi sekarang itu dijual kemana? Makanya kalau anda ingin nyewakan, jangan nyewakan game Anda akan rusak berapa banyak anaknya orang Sehingga orang tuanya itu marah-marah Sehingga anaknya tidak sholat, anaknya tidak belajar Gara-gara game, makanya kalau anda ingin jualan Jualan yang bermanfaat Jadi kalau anda tahu bahwasannya Ingat, Allah kan tidak tidur Wahai hamba Allah Kalau anda menjual macam-macam game itu untuk apa sih? Antara untuk hiburan Ya orang yang ngerti hiburan Tapi yang kecanduan sama anda kamu belajar berarti anda merusakkan anaknya orang kan? Kalau anda merusakkan anaknya orang Potensi untuk merusakkan anaknya sebelum anak-anak lain Karena anda tidak punya hati Anda biasa merusakkan anaknya orang Makanya yang punya game-game itu harus anda waspada Untuk senang-senang, mungkin ada batasnya Kan tidak bisa katakan game itu haram Kenapa harus diharamkan? Juali game yang mengarah kepada pelecehan Misalnya di situ ada peperangan kepada orang Menyerang orang Islam Paknya ada muatan-muatan yang nilai Makna yang kotor, jelek Itu haram karena itu Tapi kalau biasa permainan Nutun ini, natabata Jatuh, ditembak, didarjuda Itu adalah hal yang mubah Tapi menjadi haram kalau Menjadikan dia meninggalkan sholat kewajiban kepada orang tua dan seterusnya Baik, semangat Allah Terima kasih, Bu Baik, semangat Allah masih banyak Jadi antara mubah dan makroh Seperti para ulama mengatakan Kalau catur ini adalah bukan sesuatu yang haram juga Tapi sebagian mengatakan wilayah makroh Tetapi Kalau menjadikan orang itu melupa atau meninggalkan kewajiban Jadi haram Haram juga dan nyambung kepada yang membuat permainan Oh iya, otomatis Allah mati Tidak tidur, maka hati-hati Jangan Anda melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain Baik langsung atau tidak langsung Agar tapi berbuatlah yang bermanfaat